Halo halo ya berjumpa lagi teman-teman ini hidup lagi capek-capeknya pompa si Xiaomi ini mati mau pompa mati gitu ya teman-teman ya ataupun tidak menyala ini biasa dikarenakan jarang dipakai ataupun casnya tidak teratur gitu teman-teman dan akibatnya baterainya rusak atau bukan drop lagi tapi rusak langsung mati total karena selnya mati segera kita akan kupas tuntas untuk cara perbaikan baterai si Xiaomi digital air pump ini let's go Oke teman-teman beginilah penampakan si Xiaomi air pump biasanya kalian yang menggunakan ini dari awal jarang di cas akibatnya sel baterainya mati kalau yang sering digunakan dia akan melemah di baterai akan drop tapi tidak akan mati seperti ini contohnya mati dia teman-teman ini karena jarang digunakan ini saya cas dan kita lihat ya ini dipakai berapa kali ditaruh terus didiamin gitu ada menyala sebentar lihat kan teman-teman kita angkat ini dia nggak nyala ini tandanya ngecas tapi tidak masuk Coba kita angkat dia akan seperti gini jadi tidak akan ada power yang masuk Oke kita akan bongkar dari bawah ya teman-teman kita bongkar ini Oke kita langsung bongkar saja teman-teman kita harus mencari karter ataupun benda yang agak tipis untuk mencongkel disini atau menggunakan pinset teman-teman Oke kondisinya sudah mati ini akibat ditaruh ya yang drop sudah saya lakukan itu sama aja sih drop dan baterai selnya mati itu sama aja ini ini pinset ya ini ada celah ada lubang angin kita angkat sedikit kita angkat sedikit disini tuh tuh sudah terbuka tuh teman-teman kita tahan sini tuh Oke hati-hati ya Oke begini caranya pakai kuku makanya kenapa teknisi itu sering kukunya ada kepanjangan gitu bukannya jorok ya tapi untuk begini teman-teman dibuka oke disini ada empat baut yang perlu kita buka ya dengan obeng kita buka keempat baut ini pasti kalian punya alat seperti ini karena penjualan sisium itu seluruh Indonesia ya rame yang beli begini ya ini sangat berguna saat kita berkendara saya pernah ngalamin saat berkendara ban saya kempes dan saya mengganti ban serap ternyata ban serapnya juga kempes bukan bocor ya tapi kempes ban utama bocor gitu akhirnya saya menggunakan ini untuk menambah angin jadi sangat membantu jadi setiap berkendara itu di mobil di rumah pasti ada gitu teman-teman ya secara ini portable untuk bawa-bawa saat kita berpergian gitu ini kita buka ya teman-teman ini udah terbuka sangat gampang kok untuk penggantian baterainya sendiri juga ajarin ini buat teman-teman yang belum tahu ya ini kita buka dulu di sini kita pelan-pelan karena ini ada tombol ini begini ya kita harus begini baru bisa keluar karena ketahan sama tombol ini yang bisa kita menyekat dia ini di sini ya ini tombolnya oke di sini juga masih ada baut teman-teman coba lihat ini motornya baterainya ada di dalam gitu teman-teman baterainya kita harus buka dulu gitu dia menyatu di sini teman-teman oke di sini ada baut kita buka dulu dan papan kontrolnya kita bisa copot ya di sini ada soket ada dua soket dia soket atas dan bawah di sini oke kita lepaskan di bagian sini ini ada baterainya jadi yang belakang ini nggak perlu dibuka gitu ya ini ini baut baterainya ada pencongkel kita congkel kalau nggak ada pakai kuku bisa ah terlihat ya ini baterainya kelihatannya memang masih bagus tapi sudah drop dan sekarang kita harus melepaskan ini kita potong kalau Anda tidak punya alat winder Anda bisa solder ini gampang disolder pakai kabel aja akan mengganti baterainya putuskan dulu untuk hubungan platnya baru kita bisa bongkar disini ada dua plat juga ini ada kelihatan kok ini ada positif dan negatifnya kelihatan kan ya ini kita potong sudah terpotong dan di sini ada stiker stiker lebih baik pakai karter aja supaya kebelah aja gini tuh oke jangan lupa lagi teman-teman di sini ada baut ini kita pinggirkan baut ingat ya bautnya yang payung ini yang agak panjang beda sendiri tadi bautnya udah jatuh di bawah ini bautnya kecil setelah kedua baut dari sini papan pengatur powernya kita lepas ya dan kita bisa buka lihat baterainya Wow alatnya jatuh teman nggak apa-apa ini ringan dan sudah terbuka nanti saya akan enggak di baterainya ingat ya urutannya begini ya Oke teman-teman sebelum anda ganti baterainya kalian bisa cek dulu bis bila ada multimeter kalau nggak punya ya tinggal sel beli baterai baru ya ini saya taruh ke minnya di sini kita cek di sini harusnya 33,5 ya biasanya ya Hai ini udah 2,5 jadi memang drop ya turun dia Oke kita coba lagi satu di sini karena dia ada dua baterai kita coba Hai jadi biasanya kalau selnya udah turun begini bisa menggunakan alat bisa di boost naik tapi biasanya enggak tahan lama ini karena baterai yang ini bagus ya ini baterai yang bagus itu 35 lebih gitu teman biasanya sampai 4 gitu kalau baru banget udah di cas ya tapi rata-rata 35an gitu 3,5 Oke kita pakai baterai yang ini yang bagus dan sebelum di ini harusnya ditandain ya teman-teman ini positifnya di sini biar tidak kebalik-balik ya positif dan negatifnya di sini Oke begini caranya ya dan ini kita tinggal masukin lagi jadikan aman setelah itu kita akan memasang platnya bikin platnya atau anda solder solder di kaki-kaki yang disini ya teman-teman nih biar dia pas gitu teman-teman ini sebelumnya bisa juga dibersihin ini akibat dipotong gitu teman-teman ya Oke kita akan pindah ke meja sebelah ya teman-teman kita sudah pindah ke meja lain ini saya menggunakan mesin winder ya seperti alat elas listrik lah cuman percikan dan teman-teman bila lupa ya lupa ini mana nih positif negatif bingung ya lihat di sini aja ini positif dan negatifnya Anda lihat di sini ada positifnya di sebelah sini ya negatifnya sebelah sini jadi gini aja disatukan aja ini kita bisa solder ataupun di winder aja gitu teman-teman karena saya kebetulan punya alat ini jadi tinggal kita inder aja biar cepat ya percikannya lumayan karena ada positif negatif ketemu ini ditambah pelat supaya buat di posisi sini teman-teman positif dan negatif ini yang bersatu di sini ya karena begini pelan-pelan dimasukin begini nanti teman-teman Oke dan ini kita masukin supaya tidak lari-lari kita lem aja nih karena stiker disini sudah kita carter tadi ya oke dan sesudah itu ini bagiannya di sini ya kita harus pasang juga posisi ini sekarang kan udah lebih gampang ya teman-teman tinggal kita solder ini ada celahnya miring di sini sudah ini kita lebihkan dan di sini kita pasang lagi untuk pelatnya dan jangan lupa di sini harus ditutup kalau nggak ditutup berbahaya menimbulkan percikan karena di sini sudah terhubung supaya tidak menimbulkan percikan harus ada yang nahan teman-teman di sini dan kita tinggal potong ingat jangan sampai nyatu ya ininya ini ada celahnya terus masukkan dulu ini oke baru rata baru ini masuk dan di sini kita ukur dulu baru kalau solder gampang ya temennya tinggal di solder baru ini kita ukur di sini pas biar gampang ini kalau ada punya alat ini gampang kalau nggak punya alat tinggal di solder ini belum dibaut ya oke ini udah menyatu udah beres ya temennya ya dan temen-temen sudah melihat seperti tadi sudah dipasang dengan bener ya baterainya sekarang tinggal kita baut ini baut yang kecil ini hati-hati untuk baut di sini jangan sampai konslet temen gimana pun dia sudah aktif baterainya ya tinggal dibaut oke kita pasang PCB nya ada soket-soket ya soket-soket ini agak sulit nih yang kecil nih ini bersihin dulu temen-temen dibersihin supaya nempel dan tidak lupa ya temen-temen ya terlewatkan sebenarnya bisa buat konslet makanya untuk video ini tidak di-subscribe gitu jangan sampai di-subscribe ini ditutup supaya PCB nya itu tidak nongol ya platnya menyentuh yang lain makanya dia tidak menyala gitu temen-temen sudah begini kita pasang dan kita pasang lagi soketnya nah itu sudah nyala tuh temen-temen oke sudah menyala karena ada konslet ke papan PCB nya itu jadi error gitu temen-temen coba coba kita baut dulu yang aman bautnya ada jatuh ke lantai dan soketnya belum tersambungnya di sini ya tuh ini kita pakai pinset aja pelan-pelan diarahkan terus kita tusuk nah sudah masuk itu temen-temen coba kita cas oke teman-teman saya ulangi lagi setelah saya pasang tadi mati ya kenapa karena di sini ada plat-plat begini kalau bagi kalian yang solder itu nggak bakalan akan terjadi seperti ini ini plat akan bikin konser ke papan PCB dan pas dicolok begini dia dia nggak nyala kita harus begini kita tes dan kita rapikan dulu untuk di bagian plat-platnya supaya tidak konslet gitu temen-temen ya seperti ini saya akan rapi dulu ya karena di platnya yang bikin error gitu temen-temen oke temen-temen udah aman pastikan dia tidak ada yang bikin konslet gitu temen dan di sebelah sini juga kita harus pasangnya ini bagian di sini perlu banget disini dia kena juga loh karena kan kita udah mau di baterainya kita harus pasang supaya aman gitu kalau masih tidak menyala biasanya kesentuh sama ini jadi konslet gitu oke kita coba ya tes ya langsung oke kita pasang soketnya kita pasang soket sini juga kita selipin dulu kalau yang soket bawah itu belakang aja oke dia akan menyala sebentar kalian lihat temen-temen dia nggak nyala lagi nih ada masalah di sini platnya nih harus saya tusuk dulu nih karena ini yang mengganggu nih karena dia menyentuh sama baterai ya temen-temen ini saya rapikan dulu nih platnya yang di sini oke saya kasih ini juga dikit sini potong secukupnya ya kita pasang oke sudah ditempel kita coba ya nah masih menyala ya oke belakangnya kita pasin untuk soketnya ditusuk pelan-pelan aja sudah masuk oke dan kita lihat begini sudah tidak ada yang konslet kita pasang bautnya nanti saya juga akan mengganti baterai yang lowbat ya sekarang saya menunjukkan baterai yang sudah tidak bisa digunakan yang sudah mati gitu temen-temen oke dan sudah bagus dan mengecasnya sudah normal tidak konslet lagi dan kita pasang kembali kita lihat ya ini ada karet satu dua ini kita bisa tes sebelum finishnya kita pasang kita cabut pasang sudah menyala ini warna merah ya ini warna merah ya belum di cas ini kita tahan oke dan sudah bagus temen-temen oke pastikan ini bautnya harus terpasang semua di belakang pastikan baut tidak ada yang tertinggalan ini oke dan sudah oke kita pelan-pelan masukin gini dan sudah berhasil ya temen-temen oke tekanannya juga sudah bagus dan kita cas mengisi ya temen-temen oke temen-temen bila kalian terbantu dengan video ini anda bisa subscribe bisa like dan bisa share kepada temen yang membutuhkan untuk informasi ini temen-temen sampai jumpa untuk di video-video berikutnya see you bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati